Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak jumpa lagi dengan Bufitri Guru di Sentra Pesiapan Anak-anak pada hari ini Kita berjumpa lagi Untuk materi pembelajaran daring Ya sayang ya Meskipun daring Anak-anak tetap harus semangat Belajar dari rumah Anak-anak pintar Anak-anak hebat pasti bisa Aku pasti bisa belajar dari rumah Tapi sebelum Bufitri Memberikan materi tentang pembelajaran hari ini Mari kita buka Pembelajaran hari ini dengan membaca Doa saya agar apa Yang kita laksanakan hari ini Memaham manfaat Dan anak-anak jadikan anak yang sukses Dunia dan akhirat Amin Mari kita dudukkan kembali sebentar Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tangannya sikap kita berdoa Ila khadrati Mabim Mustafa Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi Wa durhiyatihi Wa ahlil bayitil kiram Wa ila khadrati Syekh Abdul Qadil Jailani Wa ala khadrati Syekh Qasim As-Ali Wa ala As-Sasatil Tarbiyatil Islam Al-Fatihah 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 Biar kalian kirimkan ke grup kalian masing-masing. Terima kasih. Anak-anak, Bu Fitri ulangi lagi untuk materi pembelajaran hari ini yaitu ada di majalah halaman 24. Materinya apa? Mengurutkan pola yang ada di bawah ini. Polanya itu nanti digunting ada di LKS halaman paling belakang sendiri. Ini tadi seperti ini ya anak-anak, ini ada di LKS halaman belakang sendiri. Sama Bu Fitri sudah dibantu mengguntingkan seperti ini. Ayo kita urutan polanya sama-sama ya sayang ya. Yang pertama, urutan polanya kita urutan sama-sama ya sayang ya. Nomor satu, kapal selam, perahu, kapal feri, perahu karet. Kapal selam, perahu, kapal feri, perahu karet. Kapal selam, perahu, kapal feri, perahu karet. Kapal selam, perahu, feri, kapal karet. Perahu karet anak-anak ya. Ini nanti anak-anak lanjutkan sendiri polanya ya sayang ya. Seperti yang dicontohkan Bu Fitri. Nomor satu tadi apa? Kapal selam, perahu, kapal feri, dan perahu karet. Seterusnya dilanjutkan anak-anak ya sayang ya. Ini tugas yang pertama. Anak-anak setelah tadi diterangkan Bu Fitri dengan materi yang pertama, sekarang dilanjutkan dengan materi yang kedua. Dengan materi yang kedua yaitu ada di LKS halaman 18. Tugasnya apa? Tugasnya yang pertama kita buat kolase yang ada di kapal selam. Kolasenya dengan cara menyobek kertas. Lipat ya sayang ya. Tas lipat kita sobek, kemudian kita tempelkan seperti ini. Kita tempelkan seperti ini. Kita tempelkan seperti ini. Ini dikasih gurkol dulu ya sayang ya. Baru bisa menempel. Kalau tidak dikasih gurkol, tidak bisa menempel. Di kolase seperti ini. Sampai penuh sampai menghasilkan kapal selam yang sangat bagus dan sangat indah. Ini ya sayang ya. Nanti dilanjutkan sendiri di rumah ya enak ya. Sudahkan Bu Fitri kasih contoh. Selanjutnya nanti dilanjutkan sendiri di rumah. Setelah tadi di kolase ini kapal selamnya di kolase sampai habis. Kemudian anak-anak tugasnya, tugas selanjutnya yaitu mengwarnai. Ini diwarnai semuanya. Sampai bagus ya sayang ya. Warnanya tidak boleh keluar dari garis. Ini diwarnai. Atasnya juga diwarnai. Ini diwarnai semuanya ya sayang ya. Ini dilanjutkan sendiri ya enak ya. Diwarnai di rumah. Setelah diwarnai dan menghasilkan gambar yang sangat bagus. Tugasnya anak-anak selanjutnya yaitu menebali. Haris putus-putus yang ada di bawah ini. Ini ditebali. Sehingga menjadi tulisan kapal selam. Ini tugas yang kedua ada di LKS halaman 18. Anak-anak tadi sahabat Fitri sudah diberikan materi untuk sentra persiapan di minggu berikutnya. Minggu ke-7 yaitu kendaraan air. Sekarang dilanjutkan dengan pelajaran selanjutnya yaitu menulis di buku tulis bahasa. Menulis apa? Menulisnya macam-macam kendaraan yang ada di air. Kendaraan yang ada di air itu apa saja? Kendaraan di air itu buahnya anak-anak. Salah satunya yaitu kapal selam, kapal layar, kapal feri, perahu karet, rakit, dan yang ke-6 perahu. Perahu yang biasanya digunakan nelayan-nelayan mencari ikan tapi di laut yang tidak begitu luas. Seperti yang ada di tempat rekreasi, itu ada perauan-perauan. Ini tugas anak-anak selanjutnya di buku kotak bahasa yaitu menyebutkan macam-macam kendaraan di air. Alhamdulillah, anak-anak, maka pembelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu kepada Allah untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Dengan membaca surat Al-Asr, ya saya ya. Membaca surat Al-Asr, lanjutkan dengan membaca doa keluar rumah dan doa pakaratur majlis. Mari kita tunjukkan ke malah sebentar, kita membaca surat Al-Asr. A'udhu billahi minash shayqanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walakafra, inna al-insan lafi usha, illa al-lazina amanu wa amilu salihati watawasawu bil haqq watawasawu bil sabat. Dilanjutkan dengan doa keluar rumah. Doa keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. 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 Artinya, dengan nama Allah, aku berserah diri kepadanya. Dan tiada daya upaya melahinkan dengan pertolongan Allah. Amin. Kita lanjutkan dengan membaca doa pakaratur majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalupati.